Hunting Seeking Hunting Seeking adalah kegiatan yang udah gak asing lagi buat para player King Legacy Dan tujuan untuk Hunting Seeking adalah Biar kita bisa ngedapetin item-item yang langka dan juga games yang banyak gitu kan Lalu muncullah satu pertanyaan Sword apa sih yang paling sakit dan yang paling terbaik buat ngalahin Seeking? Apakah Acro? Ataukah Phoenix Moon? Ataukah Muramasa? Bukan Sebenernya pedang-pedang yang tadi udah kesebutin tuh ya lumayan decent banget buat ngalahin Seeking gitu kan Tapi kalau misalkan pedang terbaik buat ngalahin Seeking itu apa Kita akan langsung bahas aja pada video kali ini cuy Tapi seperti biasa gitu kan Sebelum masuk ke videonya Badi sekarang kita ke intro dulu ayo gitu kan cuy Jadi untuk Sword yang ku maksud gitu kan Sword yang paling bagus dan yang paling terbaik buat Hunting Eska Sword itu adalah Longaifus Lah bang kenapa jadi Longaifus? Katanya kemarin burik Kenapa sekarang jadi perang terbaik buat Hunting Eska? Kok gak jelas sih? Eh gini cuy Longaifus emang bisa dikatakan ya damage-nya masih kurang banget Tapi dari segi kudon gak ada yang bisa ngalahin buat Hunting Eska bre Astri kudonnya tuh kayak cepet banget Dan juga emang sakit cok Mungkin Muramasa kan lebih sakit ya serangannya Tapi kudonnya tuh ya lebih lama daripada Longaifus Dan juga kalau misalkan Muramasa kan jaraknya dekat Kalau misalkan Longaifus jaraknya jauh Jadi kita menghindari resiko kena serangan Eska-nya bre Jadi emang ya lebih bagus Longaifus daripada Muramasa buat Hunting Eska bre Untuk komponnya sendiri Kalian bisa menggunakan buah Magma Oaken Karena Magma Oaken tuh ya serangannya sakit Ada Burn di Mag Terus juga ya kudonnya tuh ya bisa dikatakan singkat banget Dibandingkan sama buah lain Kayak misalkan Quake Oaken Kan itu kan kudonnya lama banget tuh Jadi untuk buah kombonya tuh Kalian bisa menggunakan Magma Oaken sebagai buah Untuk dikomboin dengan Longaifusnya bre Untuk fight installnya sendiri kalian bebas gitu kan Bisa menggunakan Saebok Bisa menggunakan Black Lake Tergantung kalian aja Kalau misalkan kalian sering mati ya Kalian pake Saebok Kalau misalkan kalian sering tenggelom ya Kalian pake Dark Lake Itu dia Jadi kita langsung kasihin ke bagian praktek gitu kan Antara Magma Oaken ditambah dengan Longaifus Ditambah dengan fight install Dark Lake Oke Kita langsung kasihin ke bagian kombonya bre Sekuid-sekuid deh Ya tapi sebelum kita masuk ke bagian kombonya gitu kan Kita bakalan coba untuk cari dulu stickingnya gitu kan Emang ya Nyeri sticking itu ya bisa dikatakan ya susah banget di game ini bre Jadi kita bakalan Lewati squad aja gitu kan Masuk atau joinnya Lewati squad official king legacy-nya tentunya Walaupun kalau misalkan pengen join lewat server ini Itu udah mustahil banget Tapi kita bakalan try dulu deh Wah anjir Roblox udah anjir banget co Udah mau udah nunggu ya sekitar 2 jam gitu kan Enggak sih Baru sampe 5 menit doang sih Tapi ya Udah lama banget aja 5 menit Kalau misalkan kalian pernah ngalamin hal kayak gini Coba kalian ngomong di kolom komentar coba Ini ngaslin banget co asli Dan akhirnya setelah setengah jam Manti SK gitu kan Di server random Akhirnya ini nemu juga co SK di satu server ini So kita langsung gasinnya ke tempat SK Ya gitu kan Nah itu dia SK-nya Langsung kita testing aja di make-nya gitu kan Sebelum dia mati duluan Oke 3 2 Lihat ini kombonya nih Pertama kalian skill Z dulu Ya ilang lagi daju Padahal pengen kombo Oh enggak enggak So abis itu langsung skill X Langsung kalian spam skill semua yang ada lah Pokoknya kalian kalau misalkan pake magma waken sama pake ini Pake apa lo ngai push ya Kalian spam skill aja Sampai semua skill yang habis Tapi kayaknya gak bakal bisa habis-habis ya harusnya Satu skill penuh baru Baru sekali skill juga langsung 200 ribu loh Imaging anjir ini Suat opel banget coba buat hunting SK asli Magma waken juga kan kayak Cepet banget kan kodonya Jadi emang Seterangannya juga ya Mungkin sampai satu juta lebih Kalau misalkan niat banget Oke sampai 500 ribu nih 500 ribu Dalam waktu secepat itu Dan langsung mati Jadi kalau misalkan kalian pengen kombo gitu kan Pengen kombo SK Kalian gunain apa? Kalian gunain ini sih Sword long life push Sama magma waken Dijamin aman Sumpah Jadi intinya kalau misalkan kalian pengen hunting SK gitu kan Mendingin kalian pake sword long life push aja Karena long life push itu ya Sword yang bisa dikatakan ya Sword yang baik buat hunting SK Pokoknya thank you buat yang udah join Kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa tihakkan like dulu aja Dan kalau misalkan kalian pengen join Ngabuburit gitu kan Join aja di channel ini Biasanya bakal ada Ngabuburit bareng jam 4 sorean Oke Sekalian nanti SK mungkin Oke Jangan lupa tihak like Sama-sama semua Dan see you guys In the next video Lagi kawan Ciao Ciao Sebuah Sub indo by broth3rmax